Intro Halo teman-teman, pernahkah kalian ketika mengamati bulan purnama, kalian merasa cahayanya terlalu silau? Mungkin untuk teleskop dengan vokal rasio 15 atau 13 masih tidak terlalu silau, tapi jika vokal rasio teleskop kalian lebih besar dari 10, misalkan vokal rasio 7 atau vokal rasio 5, tentu melihat cahaya bulan purnama ini sangat silau sekali. Lalu bagaimana solusinya? Tentu teman-teman bisa menggunakan Moon Filter. Ini adalah SP Pony SP139 ND Filter 1.25 inch yang baru saja saya beli di A-Shape Color. Untuk link pembelian dapat teman-teman lihat di deskripsi ya. Kabar baiknya, filter ND ini juga sebagai giveaway buat teman-teman semuanya. Tonton terus video ini karena syarat untuk mengikuti giveaway aja di tengah-tengah video ini ya. Dan langsung aja kita buka segel. Moon Filter SP Pony SP139 1.25 inch for Moon Viewing. ND disini singkatannya adalah Natural Density. Yang dapat mengurangi jumlah pantulan cahaya bulan yang mencapai mata kalian tanpa mengubah warna. Ingat ya, tanpa mengubah warna bulan. Beda dengan Moon Filter yang berwarna hijau, nanti pastinya warna bulan pun berubah sedikit kehijauan. Dan filter ini hanya mengurangi silau saja. Sehingga kalian dapat melihat lebih banyak detail dan fitur permukaan bulan dengan teleskop kalian. Yang wajib diperhatikan teman-teman disini adalah, meskipun ini adalah ND Filter, tapi hanya untuk pengamatan bulan ya, tidak boleh dipakai untuk pengamatan matahari. Karena tetap dapat menyebabkan luka bakar serius hingga kebutuhan permanen. Nah, totalnya ada 4 ukuran filter. Teman-teman mau beli 1 set bisa, mau beli 1 jenis pun juga bisa. Karena tiap ukuran filter ada peruntukannya masing-masing sesuai dengan fase bulan. Nah, dari pabrikannya dapat kotak Mika nih. Sekarang saya buka dan mari bahas satu per satu. Yang pertama, filter ND4 dengan nilai density 0,6, light transmission 25%. Cocok untuk bulan seperempat atau Waxing Crescent Moon. Yang kedua, filter ND8 dengan nilai density 0,9, light transmission 12,5%. Cocok untuk bulan setengah, yaitu First Quarter dan Last Quarter Moon. Yang ketiga, filter ND16 dengan nilai density 1,2, light transmission 6,25%. Cocok untuk bulan tiga perempat, yaitu Warning dan Waxing Crescent Moon. Yang keempat adalah filter ND1000 dengan nilai density 3, light transmission 0,1%. Cocok untuk pengamatan bulan purnama atau Full Moon. Semua filter ini menggunakan frame dengan material aluminium. Optiknya menggunakan bahan kaca atau gelas dan diameter barelnya 1,25 inch. Yang pertama-tama harus dilakukan dan teman-teman cek adalah kalian pegang filter ini dan goyang-goyangkan di dekat telinga kalian. Biasanya itu ada suara kayak bergetar. Dan jika ada suara getaran seperti itu, maka teman-teman harus hati-hati karena kalau nggak rapat, nanti lensanya bisa loss dan terjatuh. Solusinya tentu teman-teman bisa merapatkannya sendiri. Nah, teman-teman lihat ya, ada bingget di sini. Teman-teman bisa menggunakan kuku dan putar aja searah dengan jarum jam. Lalu kocak-kocak lagi hingga tidak terdengar suara, maka sekarang sudah aman. Selanjutnya, untuk cara pakenya, ya tinggal dipasang aja dibalik lensa epi seperti ini ya. Dan sekarang sudah beres deh. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau giveaway filter ini. Satu set ya guys, jadi satu pemenang langsung dapat empat buah filter yang disponsori oleh A-Shape Color. Cara dan ketentuannya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah follow akun Tokopedia A-Shape Color, yang nanti link saya sertakan di deskripsi. Yang kedua, sudah pasti kalian harus subscribe channel Youtube Junes. Yang ketiga adalah komen di video ini apa alasan kalian suka mengamati bulan dari teleskop. Jadi kalian cukup lakukan seperti yang digambar ini. Giveaway ini berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024 dan pengumuman pemenang di tanggal 5 April 2024. Giveaway ini tidak dipungut biaya sama sekali karena untuk biaya mengkir ditanggung oleh saya. Dan terima kasih atas dukungannya. Untuk hasil coba-cobanya nanti ada di akhir video dan komentar saya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Menurut petunjuk pabrikannya, untuk filter and distribute dengan nilai density 3, ini kan untuk full moon ya. Tapi kemarin saya pakai untuk pengamatan bulan dengan teleskop yang vokal rasionya 10, ternyata hasilnya sangat gelap guys. Saya lebih nyaman pakai yang 0,9 untuk pengamatan full moon. Mungkin kalau teleskop kalian vokal rasionya 5, tentu kalian cocok pakai filter ND3 untuk pengamatan full moon. Nah dulu saya sempat berpikir, ngapain sih pakai moon filter, wong ngeliat langsung di teleskop aja bisa kok. Weh siapa bilang, karena efeknya memang nggak langsung ya guys. Misalnya nih ketika full moon, teman-teman melihat dari teleskop anggap aja sekitar 15 detik. Sewaktu pengamatan memang nggak masalah, tapi efeknya setelah selesai pengamatan, pasti mata kalian berasa agak capek gitu guys. Begitulah kira-kira filter ND ini bisa teman-teman beli di except color, link saya sertakan di deskripsi. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli filter ND. Sampai ketemu di video berikutnya, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax